Kita keseratan lainnya, Saudara Anggota Tim Hukum Anies Muaimin Bambang Wijoyanto memilih walkout saat ahli yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo Gibran Edieh Yariye akan memberikan keterangan di sidang MK. Menurut Bambang, sikap walkoutnya ini adalah konsistensi sikapnya yang menolak Edieh sebagai ahli karena pernah diperiksa kasus korupsi. Namun Edieh keberatan atas pernyataan Bambang karena sudah merugikan dirinya. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Ya, Majelis karena tadi saya merasa keberatan saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Prof. Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang mulia saya kira sebelum Saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah tidak apa-apa Pak Edieh itu kan haknya beliau juga. Saya juga kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Terima kasih telah menonton!